Lalu mereka membawa orang buta itu kepada orang-orang Farisi. Saat Yesus membuat lumpur untuk menyembuhkan kebutaannya, itu adalah hari Sabbat. Orang-orang Farisi itu bertanya bagaimana dia bisa melihat lagi. Dia mengolesi mataku dengan lumpur. Aku membasu wajahku, lalu aku bisa melihat. Yang melakukannya tidak mungkin dari Allah, sebab ia tidak peduli hari Sabbat. Bagaimana mungkin orang yang berdosa melakukan kejaiban seperti ini? Maka timbulah pertentangan di antara mereka. Katamu dia menyembuhkanmu dari kebutaan. Lalu, apa pendapatmu? Dia seorang Nabi. Namun, para penguasa Yahudi tidak mau mempercayai bahwa dia pernah buta dan sekarang dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya. Apa ini putramu? Iya. Katamu dia terlahir buta. Lalu bagaimana dia bisa melihat lagi? Kami tahu dia putra kami. Dia terlahir buta. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Kami pun tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Tanyalah dia. Dia sudah dewasa. Dia pasti bisa menjawab sendiri. Orang tuanya berkata begitu karena mereka takut pada para penguasa Yahudi sebab mereka sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias tidak boleh lagi masuk rumah ibadat. Itu sebabnya orang tuanya berkata dia sudah dewasa. Tanya dia. Untuk kedua kalinya mereka memanggil orang yang terlahir buta itu. Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa engkau berkata benar. Kami tahu orang yang menyembuhkanmu adalah pendosa. Aku tidak tahu apakah dia pendosa atau bukan. Tapi yang aku ketahui tadinya aku buta. sekarang bisa melihat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia menyembuhkanmu dari kebutaan? Aku sudah bilang, tapi kalian tidak mau dengar. Mengapa kalian bertanya lagi? Ataukah mungkin kalian juga ingin menjadi pengikutnya? Mereka menghinanya dan berkata, engkau adalah pengikutnya. Tapi kami adalah pengikut Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa. Sementara orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Hal itu benar-benar aneh. Kalian tidak tahu asalnya, tapi dia menyembuhanku dari kebutaanku. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Allah mendengarkan orang yang menghormatinya dan melakukan perintahnya. Sejak awal mula dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkan orang yang terlahir buta. Jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dilahirkan ke dunia dengan membawa dosa. Lalu mencoba mengajari kami. Dan mereka melarangnya masuk ke rumah ibadat. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, ia menemuinya. Apakah kamu percaya kepada anak manusia? Katakan padaku siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihatnya. Dialah orang yang sekarang senang bicara denganmu. Aku percaya, Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya yang buta dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang farisi yang mendengar Yesus berkata begitu, bertanya kepadanya, Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan? Jika kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Namun karena kalian berkata bisa melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Terima kasih. selamat menikmati